Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul 5 fakta seputar Didi Kempot, sejarah nama kempot hingga awal mula penyanyi dari jadi pengaman. Kabar duka datang dari dunia musik tanah air, penyanyi legenda campur sari Didi Kempot meninggal dunia penyanyi yang mendapat julukan Good Father of Broken Heart tersebut meninggal dunia pada selasa. Didi Kempot meninggal dunia pada 0730W ini kata kandung Didi Kempot, Didi mengkonfirmasi hal tersebut. Untuk mengenal lebih dekat soal sosok The Good Father of Broken Heart ini ada baiknya kamu, simak ulasan di bawah ini. Mengawali karir sebagai pengaman? Didi Kempot bukanlah kenyanyi yang langsung muncul sebagai artis rekaman terendal Didi Kempot mengawali perjuangan sebagai musisi jalanan atau pengaman Sekitar tahun 1984 Didi memulai menakuni profesi tersebut di Solo. Dua tahun bersalah Didi dan teman-teman yang mencoba peruntungan dengan pergi ke Jakarta. Pada jaman tersebut para musisi jalanan berlomba-lomba untuk masuk dapur rekaman dengan cara merekam lagu sendiri lalu menawarkan langsung ke produser Jika memang berbakat, para produser biasanya tak ragu untuk mengajak musisi jalanan rekaman dan berkarir di industri musik. Beruntung salah satu produser tertarik dengan suara Didi Kempot dan mengajaknya masuk ke dapur rekaman. Tak tamat SMA Didi juga diketahui tidak menormatkan bangku sekolahnya. Saat masih duduk di tingkat SMA Didi memutuskan untuk tak melanjutkan punya usut-kunya usut dia terpengaruh dengan perkataan sang ayah yang menyebutkan bahwa menjadi seniman itu tidak perlu sekolah tinggi karena yang terpenting adalah praktek Duta Kereta Api Single Stasiun Balapan merupakan salah satu paling populer milik Didi Kempot Nama Didi Kempot pun semakin dikenal masyarakat berkat lagu tersebut Stasiun Balapan merupakan album perdana Didi Kempot Ia merekam lagu tersebut pada 1998 kemudian albumnya berhasil diluncurkan satu tahun setelahnya Bahkan berkat lagu tersebut dirinya yang dinobatkan sebagai Duta Kereta Api cerita dibalik lagu Stasiun Balapan tembang Stasiun Balapan menceritakan sebuah stasiun di Solo lagu tersebut Didi ciptakan saat ia masih mengamain di sana Didi terinspirasi dari para penumpang di stasiun tersebut dirinya pun berhasil membuat Didi dengan beberapa simpiran pada para penumpang kereta di Stasiun Balapan Sejarah Nama Kempot Terlahir dengan nama Didi Prasetyo Banyak orang awam yang bertanya-tanya tentang nama Kempot di belakangnya Setelah ditelusuri Kempot adalah singkatan dari kelompok penyanyi terotor Didi Kempot mengaku bahwa dirinya merupakan pengamen yang eksis di jalanan Yogyakarta pada tahun 1984-1989 Oke teman-teman itu segitu berita dari channel Pak Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!